Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendominasi perolehan suara di rumah banjar. Jika pemilu 2019 lalu mendapat 12 kursi, di pemilu ini Golkar meraih 13 kursi. Jabatan Ketua DPRD Kalsel pun dipastikan dalam genggaman Golkar. Ketua DPRD Partai Golkar Kalsel, Haji Sabirinon, mengatakan, raihan kursi pada pemilu 2024 ini tak lepas dari perjuangan seluruh caleg dan kader Golkar yang bergerak dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Bahkan untuk DPR RI, Golkar mendapatkan tambahan menjadi 3 kursi, di antaranya daerah pemilihan Kalsel 1 2 kursi, dan dapil 2 Kalsel 1 kursi. Paman Binin berharap para caleg Golkar terpilih mampu bekerja dengan baik dan menyuarakan seluruh aspirasi masyarakat. Saya puji syukur dari Pemilu Sumpah Mekala, hari ini di pemilu tahun 2020 ini, Partai Golkar, Provinsi Kalimantan Selatan, Alhamdulillah. Ketua DPR RI mendapatkan 1 kursi tambahan, dan juga untuk DPR RI mendapatkan tambahan 1 kursi. Hal ini tidak lain dan tidak bukan tentunya, ini hasil bekerja semua pihak, kerjasama, baik Borda Besar, Partai Golkar, maupun rakyat yang berdua pagi, yang memberikan suaranya kepada Pemilu, dan tentulah kami mengucapkan terima kasih dan keadaannya, ya, saling menangai, sebabnya tidak bisa. Sementara kendati menjadi pemenang di Kalsel, DPR RI mengaku belum menentukan sosok yang akan mereka usung pada pilkada mendatang. Evidu Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.